Berpagi Rezeki Inilah kondisi tempat tinggal yang biasa Pak Atang menghabiskan hari-harinya Walaupun Pak Atang hanya numpang dengan teman seusianya Cak Udin biasa disapa begitu ikhlas menerima keadaan Pak Atang Kita doakan saja ya semoga Pak Atang dan sahabatnya ini sehat terus amin Bapak namanya siapa nama singkatnya Pak panggilnya Pak? Yang pendek Nama yang pendeknya panggilnya biasanya dipanggil sama Bapak siapa? Pak Atang panggilnya siapa? Akang Uncun Akang? Akang Uncun Akang Uncun? Oh Akang Uncun Tapi dulu waktu masih muda suka jalan bareng memang suka ngumpul bareng Atau mungkin suka apa namanya ada kegiatan bareng enggak dulu? Kalau masih muda Belum bersatu Oh mulai bersatu ya? Pas udah tua-tua baru bersatu? Iya udah kesini ke Jakarta Baru bersatu Ketemunya dimana tuh ketemunya? Ya disini-sini aja Eh ke Uncun Eh patang gitu Wah teman lama Enggak gitu juga Pak ya Jadi dia ngomong-ngomong tiba-tiba Tiba-tiba patang bisa ada disini Ini numpang disini Atau bagaimana ceritanya nih? Ceritanya Jadi Ini kan tadinya kerja Saya sudah hanya ngesol dulu Sekitar berapa puluh tahun? Dulu kan begini ya Ngesol dulu Ngesol Tukang kebun Ya kerja dulu 15 tahun disitu Udah gitu Kita sakit Sakit darah tinggi Ya kita Mengundurkan diri Dari situ Mengundurkan diri Nah udah mengundurkan diri Langsung Ngesol lagi Karena Keserang Lambung Berhenti Berhenti dulu Di kampung Lama 3 tahun Baru lagi Kesini Kesini lagi Baru kapan nih? Udah lama juga Baru Lama juga Lumayan Disini Udah Udah hampir setahun Hampir setahun Kalau disini Baru Berapa bulan Di tempat gangcun Baru Berapa bulan Sebelumnya di tempat lain Ada 3 bulanan Apa namanya Kalau kak ngcun sendiri Keberatan gak nih Kalau misalnya Pak Atang disini terus Jujur aja pak Ini kita ngomong kan Biar enak kan Maksudnya Biar sama-sama juga tahu Kalau saya masih Bebas aja Enggak Mau disini seterusnya Boleh Itu bareng-bareng Turun juga kan bareng Atau Misalnya Mau Pindah kamar Ya terserah Kalau saya Cuma kalau saya tadi Dengar dari Pak Atang cerita Kayaknya Agak gak enak juga Kalau disini terus Kelamaan Kadang-kadang ya Kita juga memang Yang namanya manusia Harus ada tahu dirinya Tapi hebat Saya suka sama Pak Atang Kalau misalnya dia Masih ada rasa gak enakan Yang namanya juga Orang numpang Pak nih Kangcung nih Sebelumnya Dari berbagi rejeki ini Mau menggantikan rasa gak enaknya Pak Atang Yang selama ini Mungkin udah beberapa bulan Numpang disini Ya kan Ini Ada Rejeki Buat Gantiin Kok ini Biar Ya Biar sama-sama ikhlas Jadi juga Pak Atangnya juga enak Gitu ya Jadi Bapak juga gak ngerasa Harus terbebankan juga Sekarang kita pamitkan dulu Sama Kak Ngcung ya Kita berangkat cari tiket Sama cari oleh-oleh ya Ini nih Kita jalan-jalan Sekarang kita coba cari oleh-oleh Oleh-oleh Buat istri Istri tercinta Nih ada nih disini Mau lihat-lihat dulu Buat istri Boleh Ya Nah ini Masya Allah nih ya Ya Assalamualaikum Ibu Sehat Iya Ibu Mau minta tolong ini Bapak lagi mau lihat-lihat Cari baju Buat istrinya Sudah ya Bayar ya Cocok ya Seneng gak? Seneng Seneng Isri kira-kira seneng gak? Seneng Siapa bilang sama istrinya rumah? Bu Bu Ini ya Aku beli Baju cocok banget Mudah-mudahan Ibu suka ya Mudah-mudahan suka Ya udah Dibungkus deh Bu Yang ini Bu Nah ini udah jadi Tuh Makasih banyak ya Pak Makasih Assalamualaikum Nah Gimana Gimana perasaannya Bapak Seneng gak? Ya bukan seneng lagi Bukan seneng lagi Seneng lagi Kira-kira istri bahagia gak nih? Alhamdulillah Ini Masya Allah ya Rezeki yang gak disangka-sangka Ini Masya Allah Ini mungkin karena berkah dari kesabaran Bapak juga Tapi gini Pak Bapak mau gak kira-kira Kalau saya kasih lagi hadiah Buat istri Bapak Yang lebih berharga lagi? Oh lah Lebih baik Lebih suka Lebih suka Lebih suka? Bapak mau? Iya Bapak mau Lebih mau Kira-kira apa yang paling seneng istri? Kalau seandainya kita beliin cincin buat istri Seneng gak? Ya apa Seneng juga Seneng Cincin apaan juga dah Seneng banget ya? Cincin Mas Seneng banget gak kira-kira istrinya? Ya seneng Seneng Kalau gitu sekarang kita coba lihat di toko cincin ya Iya Ayo Pak Suisi Sore Si boleh lihat cincin-cincin yang buat Ada? Ibu-ibu Buat ibu-ibu Sebelah sini Sebelah sini Ah iya boleh Nah coba Papa mau lihat yang mana nih cincin-cincin ini tuh Coba lihat Yeah Terima kasih.